Cantika Putri, seorang remaja berumur 18 tahun, salah satu siswi kelas 12 di SMA Harapan Bangsa yang sudah mempunyai terkasih bernama Bayu Aja. Singkat cerita, mereka telah berpacaran selama 3 tahun, setelah dimulai dari kelas 10. Selama berpacaran bagi Bayu, kebahagiaannya adalah saatnya Cantika bahagia tertawa bersama. Dan tangisan Cantika adalah pantangan baginya. Ketika melihat Cantika tersenyum, rasanya jantung Bayu berdebar dan kencang. Melihat Cantika setiap pagi yang menghampirinya dengan senyuman, rasanya dunianya bagaimana berdua. Itu menurutnya. Kehilangan Cantika adalah mimpi terburuk bagi Bayu. Dan mendapatkan Cantika adalah anugerah terindah bagimu. Melihat tawamu, mendengar senandungmu, terlihat jelas di mataku, warna-warna indahmu. Menatap langkahmu, meratap di kisah hidupmu. Terlihat jelas bahwa hatimu, anugerah terindah yang pernah kumiliki. Melihat tawamu, mendengar senandungmu. Melihat tawamu, terlihat jelas di mataku, warna-warna indahmu. Menatap langkahmu, meratap di kisah hidupmu. Terlihat jelas bahwa hatimu, anugerah terindah yang pernah kumiliki. Pagi itu, Cantika terlihat murah. Matanya berkaca-kaca. Dia terlihat menentukan kepala, sambil tak berani menatap orang di depannya. Pagi itu, bayu memarainya habis-habisan. Hanya karena, ia pergi bersama teman-temannya tanpa mengabarinya. Bukan hanya dimarah, Cantika pun mendengar kata-kata makian yang seolah menjatuhkan harga dirinya. Cantika sempat berpikir bahwa bayunya tidak seperti dulu lagi. Dan ia berpikir, mereka sudah melulus. Ia tidak ingat seperti ini terus. Maka ia berujar kepada bayu, bahwa ia ingin putus. Karena ia merasa hubungannya sudah tidak sehat lagi. Setelah mengatakan itu, Cantika memutuskan untuk pergi. Tentang caramu memperlakukan dirimu, tentang caramu memperlakukan dirimu. Tentang caramu memperlakukan dirimu. Tentang caramu memperlakukan dirimu. Aku berhenti sayang, Aku tak bisa lanjutkan kisah ini bersamamu. Aku takkan berhenti menghadapi semua kebohongan yang biasa kau lakukan. Aku hanya minta, Bebaskan diriku. Setelah semua waktu selesai, mereka telah bebas. Mereka hanya tinggal menunggu pengalaman kelulusan. Dan sudah tidak menunggu, bayu dan Cantika tidak bertemu. Sore itu, bayu memutuskan untuk mengajak Cantika ke sebuah kafe. Di kafe itu, mereka terlihat terdiam, tanpa bercakap satu sama lain. Dan hanya disesai menatap. Bayu pun memberanikan diri untuk meminta maaf pada Cantika. Karena kejadiannya waktu tiga minggu lalu yang membuat Cantika sepertensi. Melihat ketulusan bayu, Cantika pun memutuskan untuk memaafkannya. Dan mereka berjanji atau membuat antisipasi agar masalah itu tidak terlaluan lagi. Bayu tahu apa yang akan terjadi jika emosinya sudah terselurut. Dan mereka tahu peran masing-masing saat mereka sudah terpuruk. Sore itu, mereka menuntutkan untuk melakukan semuanya. Dan membalik semuanya dari awal lagi. Tak terpikirkan dalam benar. Ku kira-kira hanya singgah. Terpikirkan dalam benar. Ku kira-kira hanya singgah. Itu, mereka menuntutkan untuk menghapanku. Kira-kira hanya singgah. Tapi itu, mereka menuntutkan untuk memberikan makanan. Tapi itu sudah berlalu. Tak terpikirkan dalam benar. Ini tantangan kita yang kini ku tahu Kau satu-satunya jiwa yang ku cari Sebagai tempat ku berpedul Takkan ada lagi yang ada padamu Kau membuat hati ini berhenti mencari Terima kasih telah menonton